Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya Sehat ya Alhamdulillah Baik siroh kali ini adalah menceritakan tentang Sahabat nabi yang terkenal pandai Pandai ilmu agama, ilmu hadis Dan juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Yang langsung dari Rasulullah Siapakah namanya? Ada yang tahu? Namanya adalah Sahabat Abdullah bin Abbas Sepupu nabi Muhammad SAW Beliau Sejak kecil dididik langsung oleh Rasulullah Jadi Didikan kemudian Ajaran-ajaran agama Tauhid Mengaji Al-Quran Hadis-hadis Banyak diterima langsung Dari Rasulullah kepada Sahabat Abdullah bin Abbas ini Salah satu hadis yang populer Yang kemudian Menjadi Pelajaran bagi kita semuanya Adalah Tentang Menjaga Allah Atau Menjaga Hukum-hukum Allah Menjaga Sesuatu Dari yang diharamkan Allah Untuk lebih jelasnya Teman-teman semuanya Silahkan Simak video berikut ini Disimak ya teman-teman Ya Gulam Maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna Tanya Rasulullah suatu ketika pada seorang pemuda kecil Jagalah ajaran-ajaran Allah Niscaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu Jagalah larangan-larangan Allah Maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu Pemuda kecil itu termangu di depan Rasulullah Ia memusatkan perhatian pada setiap patah kata yang keluar dari bibir manusia paling mulia itu Kenalilah Allah dalam sukamu Maka Allah akan mengenalimu dalam duka Bila kamu meminta Mintalah kepadanya Jika kamu butuh pertolongan Memohonlah kepadanya Semua hal telah selesai ditulis Pemuda beruntung itu adalah Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas Begitu ia biasa dipanggil Dalam sehari itu ia menerima banyak ilmu Bak kata pepatah Sekali dayung 34 pulau terlampaui Wejangan Rasulullah saat itu telah memenuhi rasa ingin tahunya Pelajaran akidah, ilmu dan amal sekaligus ia terima dalam sekali pertemuan Keakraban dengan Rasulullah sejak kecil Membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang lelaki berkepribadian luar biasa Keikhlasannya seluas padang pasir tempatnya tinggal Keberanian dan gairah jihadnya sepanas sinar matahari gurun Kasihnya seperti OAC di tengah sahara Hidup bersama Rasulullah benar-benar telah membentuk karakter dan sifatnya Suatu ketika benaknya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar tentang bagaimana cara Rasulullah salat Malam itu, ia sengaja menginap di rumah bibinya, Maymuna binti Al-Harits, istri Rasulullah Sepanjang malam ia berjaga, sampai terdengar olehnya Rasulullah bangun untuk menunaikan salat Ia segera mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah Di tengah malam buta itu, betapa terkejutnya Rasulullah menemukan Abdullah bin Abbas masih terjaga dan menyediakan air wudhu untuknya Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasulullah Beliau menghampiri Ibnu Abbas, dan dengan lembut dilusnya kepala bocah belia itu Ya Allah, berikan dia keahlian dalam agamamu, dan ajarilah ia tafsir kitabmu Demikian doa Rasulullah Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah Saat Rasulullah wafat, ia masih sangat belia 13 tahun umurnya Semasa hidupnya, Rasulullah benar-benar akrab dengan mereka yang hampir seusia dengan Abdullah bin Abbas Ada Ali bin Abi Talib, Usama bin Zaid, dan sahabat-sahabat kecil lainnya Saat Rasulullah wafat, Ibnu Abbas benar-benar merasa kehilangan Sosok yang menjadi panutannya, kini telah tiada Walau demikian, ia tak mau berlama-lama tenggelam dalam kedukaan Ibnu Abbas segera bangkit dari kedukaan Meski Rasulullah telah berpulang, semangat jihad tak boleh berkurang Maka ia pun mulai melakukan perburuan ilmu Didatanginya para sahabat senior, ia bertanya pada mereka tentang apa saja yang perlu ditimbahnya Tak hanya itu, ia juga mengajak sahabat-sahabat yang seusia dengannya untuk belajar pula Tapi sayang, tak banyak yang mengikuti jejak Ibnu Abbas Mereka merasa tidak yakin, apakah para sahabat senior itu mau memerhatikan mereka yang masih anak-anak Walau demikian, Ibnu Abbas tak patah arang Ia ketuk satu pintu dan berpindah ke pintu lain, dari rumah-rumah para sahabat Rasulullah Tak jarang ia harus tidur di depan rumah mereka, karena para sahabat tengah istirahat Namun betapa terkejutnya mereka begitu melihat Ibnu Abbas tidur di depan pintu rumah Wahai keponakan Rasulullah, kenapa tidak kami saja yang menemuimu, kata para sahabat yang menemukan Ibnu Abbas di depan rumah mereka Tidak, akulah yang mesti mendatangi Anda, jawabnya Demikianlah kehidupan Ibnu Abbas, hingga kelak ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi Karena tingginya dan tak berimbang dengan usianya, ada yang bertanya tentangnya Bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini, wahai Ibnu Abbas Dengan lidah dan gemar bertanya, dengan akal yang suka berpikir, demikian jawabnya Karena ketinggian ilmunya itulah, ia kerap menjadi kawan dan lawan diskusi para sahabat senior Umar bin Al-Hotob misalnya, selalu memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah Pendapat-pendapatnya selalu didengar karena keilmuannya Sampai-sampai Amirul Mukminin kedua itu memberi julukan kepada Ibnu Abbas sebagai pemuda tua Doa Rasulullah yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama telah terwujud kiranya Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemarannya bertanya Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kegemarannya terhadap ilmu Di usianya yang ke-71 tahun, Allah SWT memanggilnya Saat itu umat Islam benar-benar kehilangan seorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa Hari ini telah wafat ulama umat, kata Abu Hurairah menggambarkan rasa kehilangannya Alhamdulillah, teman-teman semuanya sudah menonton videonya kan Baik, sekarang Pak Rizkon akan sedikit menjelaskan atau menyimpulkan dari video tersebut Bahwa ada sesuatu yang harus kita jaga Yaitu diibaratkan Allah yang dijaga Apa saja yang perlu dijaga Poin-poinnya akan Bapak beritahu Yang pertama adalah menjaga syariat Allah Salah satu contohnya adalah menjalankan sholat lima waktu Apa saja anak-anak? Yang pertama sholat, sholat subuh Baik, yang kedua sholat zuhur Setelah itu sholat masar Kemudian sholat, mahrib, dan sholat isya Nah, itu kita harus menjaga Kita harus melaksanakan itu sesuai dengan waktunya Kalau pagi, sholat subuh Yang zuhur, sholat zuhur Kalau siang ya Kalau agak sorean, sholat asar Kemudian setelah itu sholat mahrib Dan malamnya sholat isya Baik, kemudian yang dijaga lagi adalah Menjaga lisan kita Menjaga lisan kita Dari sesuatu yang haram Sesuatu yang berdosa Contohnya adalah Mengejek teman Itu gak boleh haram Kemudian mencacimaki teman Kemudian membicarakan orang lain Kemudian memakan makanan yang haram Juga itu tidak boleh Maka itulah yang kita jaga Sesuai dengan hadis Yang diriwayatkan Dari sahabat Abdullah bin Abbas tadi Kemudian yang ketiga adalah Menjaga Allah Maksudnya adalah Belajar ilmu agama Belajar Al-Quran Belajar tahsin Kemudian belajar ilmu fikir Bagaimana cara kita sholat Kemudian menjaga adab Kepada orang tua Kepada teman-teman sekelas Kemudian kepada lingkungannya Nah itulah yang harus kita jaga Setelah kita Menjaga Allah itu tadi Kita menjalankan sholat Kita menjaga lisan kita Kemudian kita Belajar ilmu agama Maka Allah pun Akan menjaga kita Apa yang Allah jaga dari kita Allah akan menjaga Keluarga kita Kakak kita Adik kita Orang tua kita Bapak dan ibu Kemudian Allah juga akan menjaga Harta benda kita Dan juga badan-badan kita Selain itu Allah juga akan menjaga Dari gangguan-gangguan jahat Yang datang kepada kita Contohnya apa? Misalnya ada orang yang mau Berniat jahat kepada kita Maka Allah akan Menurunkan Atau Allah akan mengutus Malaikatnya Untuk menjaga kita Supaya orang lain itu Tidak jadi berbuah jahat kepada kita Nah dari video ini Semoga teman-teman semuanya Bisa mengambil manfaatnya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih